Intro Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Ekbank Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sriwida Narni membuka kegiatan gelar seni budaya yang digelar di panggung terbuka UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah pada Jumat 12 Juli 2024 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ekbank Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sriwida Narni ia menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah yang merupakan bagian integral dari kebudayaan nasional Sementara itu Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Kalimantan Tengah Wilday Debinti menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan dan mencintai seni budaya yang dimiliki oleh daerah Kalimantan Tengah serta memberikan apresiasi bagi para pelaku seni yang berasal dari kalangan pelajar Jumlah itu jumlah dari peserta daripada seni Jumlah peserta 32 orang itu dari BDTK sampai dengan SMKD dan jumlah karya kurang lebih 170 karya yang kami pajar di sini Pameran ini berlangsung selama 5 hari hari ini Jumat dibuka sampai dengan hari Selasan buka setiap hari pukul 9 sampai pukul 5 sore 17 walaupun hari libur itu ya hari libur bukan, bukan, bukan karena ini akan menjadi salah satu titik kunjungan destinasi dari pelajar-pelajar masyarakat juga masyarakat yang bisa bertunjung di sini kami buka, ya ada di bu dan hari minggu nanti itu agak ada puncak, ada lomba bu, tadi yang ikut ada yang dari Distabilitas ya bu ya? iya, ada yang ikut tapi kita juga mau fasilitasi yang anak-anak juga membuka kursi selamat menikmati Pagelaran seni budaya ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam mengukuhkan seni budaya Kalimantan Tengah sekaligus menjadi ajang apresiasi bagi para pelajar yang berkontribusi dalam mempertahankan kekayaan budaya lokal dari Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Ajis Sampi TV mengabarkan selamat menikmati terima kasih telah menonton! Terima kasih.